Informasi lainnya saudara, menjerang Hari Raya Idul Fitri, Polres Pekalongan Kota, memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek. Pemusnahan ini dilakukan di jalan raya depan Mapolresta dengan cara dilindas dengan kendaraan berat yang biasa digunakan untuk meratakan aspal di jalan. Ratusan botol minuman keras ini merupakan hasil sitaan dari rahasia yang ditingkatkan baik oleh polisi maupun Satpol PP Kota Pekalongan. Kegiatan ini merupakan cipta kondisi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri guna mengurangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Untuk mengurangi penyakit masyarakat harus kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini. Kita berharap masyarakat sudah mulai meningkat kesadarannya, jadi mestinya tidak perlu lagi ada miras di antara kita. Jadi sudah tahu betul bahaya miras bisa menjadi bibit dari tindak sehatan yang lain, kalau sudah pikiran tidak terkontrol karena mabuk, itu yang tadinya tidak direncanakan bisa terjadi, kayak pemerkosaan, penganiayaan, pembegalan, dan sebagainya. Jadi kita mendukung penuh langkah kepolisian, TNI Polri maupun Satpol PP untuk membantu masyarakat lepas dari ketergantungan narkoba yang awalnya kadang dimulai dari konsumsi. Diharapkan dengan pemisnahan miras ini, warga masyarakat bisa melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!